Saya kira demikian dan mari dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim kegiatan ini kita buka dan dimulai kita bukaan buah manfaat masyarakat barokat bagi kita semuanya Jalukalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita awali dengan bacaan suratul fatihah Kita hadiahkan bacaan Nabi Besar Muhammad SAW Setelah keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya Utamanya dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar Kementerian Agama, Kabupaten Tulung Agung Selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita semuanya selamat dunia dan akhirat Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Al-Fatiha Al-Fatiha Ya Mu'id, Ya Rahimu, Ya Wadud, Agnina Bihalalika Anharamika, Wabidu'adika Ma'asyadika, Waqfina Ifaldika Mangsiba, Rabbana Hamlana Min Azwajina, Wadzurriyatina Kurata Ayun, Waj'ana Lilmutaqina Imama, Allahuma Bariklana Fi Ilmina, Wabariklana Fi Rizkina, Wabariklana Fi Hayatina, Wabariklana Fi Maudina, Waghfirlana Ba'dal Ma'ud, Wadukhina Jannada Ma'ambror, Ya Aziz, Ya Ghafan, Ya Rabbal Alamin, Allahuma Innana Salubaridu, Gawal Jannah, Wa Na'udu'bika Min Saharika, Wanna Rabbana Adina Bit Dunia Hasana, Wa Fil Akhirati Hasana, Wa Kina Adab Al-Nar, Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadu, Wa Ala Alihi Wa Sahih Wa Sallam, Wa Alhamdulillahi Rardul Alamin, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. 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 Semoga kita selalu mendapat syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pasir. Terima kasih. 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 Mungkin yang PPH 21, 22, 23 begitu, mungkin PPN 10 persen, monggo Nopo tasik bingung apa yang dipertanyakan, apa tasik ngengen ngengen Bu Pak Zita tadi sudah menyampaikan pajak yang misalnya yang PPH 21 itu apa sudah disampaikan tadi, belum ya Belum Mungkin dikasih gambaran PPH 21, 23 Untuk setiap awal tahun kan Bunda saya sarankan untuk membuat skema beban kerja guru dan tenaga kependidikan Untuk honor rutin guru dan tenaga kependidikan Misalnya untuk yang ada dapat, yang ada tugas tambahan sebagai operator bos, sebagai operator emis Tapi dia juga mengajar yang ada yang mendapat tambahan sebagai bendara bos Itu honornya mohon dimasukkan kepada honor rutin saja sehingga tidak terpotong dengan PPH pasal 21 Jadi tidak ada honor perbedaan maksudnya ada honor rutin, ada honor bendara bos, ada honor operator emis Jadi untuk karena di RA biasanya gurunya double-double tugasnya Maksud saya tidak ada operator yang khusus misalnya operator saja Biasanya kan gak guru, gak operator, gak guru, gak bendara bos Itu sebaiknya honornya dijadikan menjadi honor rutin saja sehingga tidak terpotong oleh PPH pasal 21 Untuk selanjutnya Di RA itu tidak ada kegiatan insidensial yang seperti ujian Pak Kusunul Saya bingung ya anu nerang nih Di RA kegiatannya yang insidensial apa ya? PBDB ya Bunda? PBDB masuk PBDB masuk PBDB sama perlombaan begitu Bu Wah perlombaan, kalau panitia perlombaan kan gak boleh diberi honor Pak Kusunul Eh kegiatan Pembinaan-pembinaan Pembinaan-pembinaan Bentar Kalau untuk PBDB kan boleh Kegiatan pembelajaran untuk evaluasi Perlombaan itu termasuk evaluasi pembelajaran apa tidak ya? Kegiatan potensi siswa untuk RA itu kalau di MTS sama MI kan OSIS, LD, LPDK atau apa itu Kalau di RA itu apa ya? Perlombaan apakah bisa masuk kegiatan pengembangan potensi siswa? Bisa ya Bunda ya? Iya Kalau itu bisa berarti nanti ada honor panitianya Ada honor panitianya itu kalau untuk kegiatan yang insidensial Itu adalah kegiatan yang tidak rutin Itu harus terkena PPH pasal 21 ya Bunda Untuk GTT itu pajaknya PPH 21 ada sebesar 5% Untuk setiap honor itu Untuk honor itu adalah perkegiatan bukan per hari ya Karena untuk PBDB itu walaupun waktunya Panjenengan misalnya PBDB nya mulai bulan Februari sampai bulan Juli Itu tidak boleh dihonori tiap bulan Jadi honornya adalah satu kegiatan Jadi honornya satu kali Tidak boleh berkali-kali Itu ada PPHnya pasal 21 Untuk selanjutnya Untuk pembelian barang Sekarang kan tadi PPH pasal 21 Untuk pembelian barang yang terkena pajak adalah Pembelian di atas 2 juta Ini Panjenengan sudah membaca juknis BOP apa belum Atau sudah membaca sama sedikit-sedikit sudah membaca ya Bunda Yang di bagian pajak Karena untuk tahun 2022 ini sangat dijelaskan Sangat detail untuk masalah pajak Serta untuk PPH 21 Untuk honor-honor itu penjelasannya sangat panjang sekali Untuk pembelian di atas 2 juta itu Ada pajaknya yaitu PPN 10% Untuk belanja BOP Berapapun jumlahnya untuk PPH pasal 22 Dibebaskan untuk anggaran BOP Jadi panjangan buat tenusah memikirkan PPH pasal 22 Yang untuk PPN 10% pun Untuk toko yang bukan PKP Maksudnya PKP adalah pengusaha kena pajak Itu tidak diperbolehkan untuk memungkut PPN Jadi kalau panjenengan belinya di toko yang tidak PKP Tidak disarankan untuk memungkut PPN Saratnya apa? Saratnya adalah seperti di Juknis Diberikan contoh surat pernyataan non-PKP Jadi tokonya yang panjenengan beli itu Disuruh membuat atau panjenengan yang membuat surat pernyataannya Jadi tokonya tinggal Tanda tangan diberi matrei 10 ribu Contohnya ada di Juknis BOP Yang halaman 74 Ini biasanya kalau di toko desa Tidak ada yang ber-PKP Karena PKP adalah pengusaha atau toko yang berpenghasilan 4,8 miliar setiap tahunnya Itu minimal Jadi panjenengan kalau belanja Ditanya tokonya Pak panjenengan atau bu sudah PKP atau belum? Kalau belum panjenengan dan beli surat pernyataan itu Jadi panjenengan tidak usah membayar PPN 10% Bebas Tapi kalau ber-PKP Toko ber-pengusaha kena pajak Dia akan menerbitkan e-faktur E-faktur itu elektronik faktur E-fakturnya saja sudah elektronik Sekarang faktur biasa sudah tidak laku Dan untuk selanjutnya PPH 23 PPH 23 itu adalah untuk konsumsi Apabila panjenengan rapat ataupun sosialisasi yang membuat SPJ konsumsi Sekarang untuk konsumsi berapapun nilainya membayar pajak ya Bunda PPH 23 sejumlah 2% Untuk warung yang tidak punya NPWP Bukan 2% tapi malah menjadi 4% Tapi kalau warungnya punya NPWP cukup 2% Kalau tidak ber-NPWP menjadi 2 kali lipat yaitu 4% Untuk Pembayarannya NPWP Bunda-Bunda ini RANya sudah punya NPWP atau belum ya? Sudah Sudah ya Bunda? Sudah Kalau membayar pajak sudah pernah pakai e-bileng atau belum? Sudah pernah membayar pajak? Belum Belum pernah membayar pajak Belum pernah Belum pernah Begini Untuk membayar pajak Panjenengan kalau ke kantor PKP Pratama yang di depannya Mandua Tulungagung itu Panjenengan langsung membawa perhitungannya Misalnya jangan membawa SPJ-nya ya Bunda Nanti kalau Panjenengan membawa SPJ-nya KB Panjenengan malih pajak Ke kantor PKP Pratama Membawa perhitungan misalnya membeli konsumsi Rp500.000 Oke Panjenengan tanya ke CS-nya Saya mau membayar pajak PPH23 konsumsi Rp500.000 Bagaimana caranya? Ngoten maun sambil membawa NPWP ini itu Nanti akan diparingi caranya untuk membuat e-bileng di sana Nah yang penting Panjenengan sudah punya NPWP Karena untuk awal membuat e-bileng harus ke sana dulu untuk daftar nomor e-bilengnya Setiap NPWP kan berbeda nanti untuk pendaftarannya Kalau sudah pernah membayar pajak nanti ada passwordnya sendiri Sehingga tidak perlu ke sana-sama lagi tinggal membuat e-bileng di Rane Panjenengan kan lewat online Setelah muncul e-bilengnya nanti tinggal membayar ke bank terdekat Ngoten nge bunda untuk pajak Ada yang dipertanyakan lagi untuk pajak? Ini ada pertanyaan Yang ada di chat Yang di chat Yang Pak Kusnul nge Di dalam laporan honor rutin lampirannya tetap seperti sebelumnya nge Iya Maaf tadi belum anu ya untuk honor rutin Iya seperti kemarin bunda Daftar hadir SK Sama daftar penerimaan Yang ada tanda tangannya guru dan tenaga kependidikan Daftar hadirnya jangan centang-centang Tapi tanda tangan Untuk register dan BA penutupan kas Pencairan BUP tahap 2 2 dari 1 kemarin kan diambil 2 kali Jadi ada perselisih saldo Pertanyaan di atasnya belum dijawab Itu sudah Pak Kusnul tadi yang honor rutin Seperti tadi daftar hadir SK Dan daftar penerimaannya Sebelumnya lagi Sebelumnya lagi Untuk pembelian laptop dan printer buktinya apa saja Kemarin sudah saya share yang file word yang awal tahun 2021 Ada Untuk pembelian laptop ada surat pesanan Ada PASC Ada di lampiri fotonya Serta spesifik barangnya Spesifiknya laptop apa saja Spesifiknya printer apa saja Itu yang lebih tahu tokonya Kaburin ngetik nih ya Spesifiknya apa gitu ya bunda Sama fotonya di lampiri Yang di word yang pernah Sosialisasi BUP yang awal tahun 2021 Ada itu Bapak Ibu kira-kira sekitar lima menit lagi Monggo kalau ada yang bertanya Masih ada Mau bertanya bu Oke Monggo Oke Saya mau bertanya tentang Kegiatan untuk pengembangan potensi siswa Kegiatan pengembangan untuk potensi siswa Itu biasanya kalau di RA Itu diadakan di tingkat Kecamatan dan tingkat kabupaten Misalkan kegiatan pengembangan potensi siswa itu Dilaksanakan di tingkat sekolah Apakah untuk honor Honor apa itu namanya Honor panitia Ya apakah honor panitia itu juga masih dikenakan pajak Terima kasih Untuk honor panitia Honor output itu tetap diberikan Tetap dikenai pajak bunda Karena itu adalah honor insidential Yaitu honor yang tidak rutin Kan untuk kegiatan itu kan tidak rutin setiap bulan Maksudnya kan setahun mungkin hanya satu kali Atau dua kali perlombaan Jadi tetap dikenai pajak bunda PPH 21 yang sejumlah 5% Untuk GTT, PTT Untuk PNS yang golongan 2 Kosong, 0% tidak dipungut biaya untuk golongan 2 Untuk PNS golongan 3 5% Untuk golongan 4 15% Tapi untuk GTT, PTT Kena pajak 5% ya bunda Ya terima kasih bun Mungkin untuk angkanya berapa Batasan minimal atau semuanya kena PPH 21 tadi Untuk honor insidential berapapun Kena pajak bagus nul Kalau untuk apa itu Tukah upang Untuk upah tukang Tidak dikenai pajak Tapi kalau untuk honor insidential Honor kegiatan yang tidak rutin Berapapun kena pajak 5% Atau seperti tadi PNS Golongan 2, 3, 4 tadi Bapak-Ibu ada lagi Bapak-Ibu? Di chat, Bu Untuk register dan penutupan kas Pencairan BUP tahap 2 Diambil 2 kali Jadi ada selisih Antara saldo bank dan saldo tuneng Untuk register dan BA penutupan kas Itu kan dibuatnya setiap akhir bulan Setiap akhir bulan Itu kan menyatakan di situ Kalau ada yang di bank berapa Yang di kas bendara berapa Itu diisi di situ Tidak akan mungkin terjadi selisih Maksudnya selisih itu selisihnya Dijabarkan Selisihnya di mana Kan kalau ada di bank itu bukan selisih Diterangkan di bawahnya kan Sado ada di bank gitu kan Bunda kan semarin sudah Nanti apabila masih bingung Panjenengan bisa datang ke sini Membawa laptop untuk Register dan BA penutupan kas Insya Allah bisa Tidak ada selisih Maksudnya selisih itu Pasti ada di bank Karena panjenengan Ngambilnya kan tidak penuh Dan untuk tahun ini Tidak ada Ketentuan seperti tahun lalu Bahwa setiap akhir bulan Harus Apa itu Maksimal 10 juta Itu kan tahun 2021 ya Bunda Untuk tahun ini tidak ada Kata yang Minimal Maksimal 10 juta Untuk pengambilan dana BOP Berapapun Tidak ada Batasan Tapi semuanya adalah Tanggung jawabnya Kepala Kepala RA dan Kepala RA dan Bendahara BOP Jadi berapapun Uang yang penjenengan Bahwa Tidak ada Batasan harus 10 juta Itu seperti tahun lalu Jadi disemanggakan Bapak-Ibu Gimana Bapak-Ibu Sudah cukup ya Ini sekarang Jam 15.00 Ini apa ini Untuk LPG Sementara Apa-apa Masih ada yang Juli Agustus Itu masih daring Boleh Kalau Juli Agustus Masih daring Gimana Diberikan Bantuan Bantuan Kuota Untuk siswa Atau guru Diperbolehkan Karena Juli Agustus Masih Daring Boleh Untuk pemberian Makanan tambahan Boleh Masih seperti Dulu Boleh Yang sekarang Dujuk Ini sekarang Adalah Yang diperhatikan Adalah Yang di kolom Tidak diperbolehkan Dan larangan Semuanya Lebih Diberikan Keleluasaan Kepala Kepala RA Dan Sesuai Dengan IDM Masing-masing Rodotul Adfalnya Tidak ada Seperti Batasan-batasan Seperti tahun lalu Tidak ada Kecuali Sangat diperhatikan Adalah Di kolom Tidak diperbolehkan Dan di kolom Larangan Ya Bunda Monggo masih ada lagi Itu Bu Tambahan Berapapun Dikenai pajak Untuk konsumsi Dikenai 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 Sampun Masih ada lagi Sampun Masih ada lagi Dikenai 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 Terima kasih telah menonton Bapak-Ibu, Alhamdulillah sepertinya sudah tidak ada yang tanyakan Bapak-Ibu Dan ini juga waktunya, ini waktu yang jam-jam yang panjengan memang cukup lelah dan capek setelah aktivitas dari pagi Nah monggo kalau memang disitu tersedia daharan, kopi, teh bisa diunjuk Sepertinya ada yang juga nonton bareng Bapak-Ibu, mari kita kalau memang sudah ditanyakan, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan Maaf Pak Kusnul, bentar Pak Kusnul, sedikit keliru Oh gitu Untuk pemberian makanan tambahan tadi, kalau untuk nasi, nasi, nasi soto atau apa itu dikenai pajak Tapi kalau untuk susu, snek atau apa itu tidak usah dikenai pajak Nonton ya Bunda, konsumsi maksudnya konsumsi yang berupa nasi atau soto yang berupa gitu dikenai pajak Yang warung-warung itu dikenai pajak, catering Kalau untuk susu, snek atau apa itu tidak dikenai pajak Nonton ya, terima kasih Oke, pohon sudah tambahan tadi Moga-moga sudah tidak ada pertanyaan lagi nge Mari kita bersama-sama kita tutup dengan bacaan hamdallah Alhamdulillah Terima kasih Bapak-Ibu Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bunda-bunda Sampai jumpa